Nutmeg indah bahwa Yaakob berkarir di Eropa, kesalahan STY lawan Irak yang wajib dihindari, misi tersembunyi STY di Piala Asia 2023, sebagain informasi selengkapnya sebagai berikut. Nutmeg Yaakob Sayuri viral di Piala Asia, diklaim sudah layak main di Eropa. Penampilan ciamik winger tim NAS Indonesia Yaakob Sayuri di match di pembuka Piala Asia 2023 mengundang banyak decak kagum. Maka pemain PSM Bakasar itu dinilai sudah layak abroad main di benua biru. Meski skuad Garuda kalah kontra Irak, namun penampilan Yaakob Sayuri terbilang menjadi pusat perhatian, khususnya pada babak pertama saat ia masih beroperasi sebagai winger kanan. Pemain berusia 26 tahun itu tampil apik turun naik menyisir flank kanan tim NAS Indonesia. Skill maupun kecepatan pemain yang akrab dipanggil Yasa itu cukup merepotkan sisi kiri pertahanan Irak. Goal semata wayang tim NAS Indonesia pada menit ke-37 yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand juga hasil kerja keras penggawa PSM Makasar. Menekan dari sisi kanan, Yaakob melakukan nutmeg yang mengecoh pemain belakang Irak sebelum mengirim crossing matang yang tinggal dicocor Marcelino untuk menjadi goal. Aksi Ciamik Yaakob bahkan mendapatkan apresiasi dari akun ekstrasmi Piala Asia 2023 at ALC ASEAN Cup, memberi label kelas dunia buat asis winger punggil bertinggi 168 cm itu. Tanya itu pun disenior sepak bola Indonesia Rodi Pangemanan pun melontarkan pujian setinggi langit kepada Yaakob. Sang winger dinilai tampil luar biasa pada laga tersebut. Bung Ropan pun menyayangkan keputusan pelatih tim NAS Indonesia Sintayong yang menggeser Yaakob Sayuri ke posisi back sayap kanan pada babak kedua. Menurutnya ketimbang memasukkan Witan Sulaiman setelah halftime sebagai pengganti as Nabi Makualam yang cedera, Sintayong lebih baik tetap memasang Yaakob Sayuri sebagai winger kanan dan memainkan study walls di post wing back kanan. Bung Ropan sendiri menilai sang pemain sudah layak untuk abroad alias bermain di luar Indonesia di level klub. Menurut data transfer market, kontrak Yaakob Sayuri sendiri bersama PSM akan habis setelah BRI Liga satu musim ini berakhir. Untuk itu peluang saudara kembar Yanche Sayuri tersebut untuk menjajal tim luar negeri sangatlah terbuka lebar. Kesalahan STY lawan Irak yang wajib dihindari Pertama, memainkan Witan Sulaiman Keputusan Sintayong terhitung fatal pada pertandingan ini ialah memasukkan Witan Sulaiman pada awal bomba kedua ketika memutuskan menarik luar Kapten Timnas Indonesia Asnawi Makualam. Hatirnya Witan membuat Yaakob Sayuri harus mundur mengisi post wing back kanan yang ditinggalkan oleh Asnawi. Hasilnya Witan gagal membuat perubahan yang signifikan saat mendapatkan kesempatan bermain. Sebab dalam beberapa momen Witan kerap mendelay bola sehingga membuat kesempatan Timnas Indonesia hilang. Hal ini berbeda ketika Yaakob mengisi posisi ini dan sering melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya. Kedua, pemain minim pengalaman Salah satu keputusan yang juga patut dipertanyakan dari Sintayong pada pertandingan Kodra Irak ialah munculnya delapan pemain muda yang menjadi starter daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Hanya Jordi Ahmad, Yaakob Sayuri, dan Asnawi Makualam yang usianya lebih dari 23 tahun. Sisanya pemain yang dipilih adalah mereka yang berumur di bawah 22 tahun. Keputusan semacam ini merupakan pertaruhan besar mengingat para pemain tersebut masih minim pengalaman di pertandingan selevel Piala Asia. Secara mentalitas dan jam terbang mereka juga masih kalah jauh dari para pemain Iran. Ketiga, Rafa Struik jadi ujung tombak Timnas Indonesia sebetulnya memiliki banyak sekali penyerang yang bisa diandalkan di lini serang. Namun Sintayong masih saja ngotot untuk memasang Rafa Struik sebagai ujung tombak sejak menit awal. Keputusan semacam ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sintayong. Hasilnya Rafa Struik menghadapi kesulitan untuk memaksimalkan peluang-peluang di lini depan. Hal ini memang wajar karena usianya yang masih sangat muda dan lebih berposisi sebagai wingen. Namun Timnas Indonesia punya opsi lainnya yang bisa dimaksamalkan di posisi ini. Seperti hanya Ramadan Sananta yang memiliki kemampuan duel dan kekuatan melebihi Rafa El. Efek kejeniusan STY, misi tersembunyi di Piala Asia 2023 mencuat. Banyak pencerita sepak bola tanah air yang tentu tidak puas dengan apa yang dilakukan Sintayong dengan Timnas Indonesia yang berkipra di Piala Asia. Terlebih untuk keempat kalinya Timnas Indonesia harus menderita kekalahan dalam jangka satu bulan ini. Tiga kekalahan dalam laga uji coba dan kekalahan kontra Irak di laga perdana Piala Asia. Namun ketika penonton melihat aksi gol yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand ke Gawang Irak, pasti akan muncul perasaan lain. Selain gol itu cantik hasil sodoran dari Jakob Sayuri. Sang pencetak gol adalah Talita muda Indonesia. Talita muda itu baru berumur 19 tahun dan sudah dipercaya bermain di Timnas Senior. Namun ternyata bukan hanya Marcelino saja, masih ada Ivar Jenan, Rizky Rido, Hoki Caraka, Justin Hapner, Hernando Ari, dan lain-lain. Para pemain ini usianya masih di bawah 23 tahun. Dari 26 pemain yang dibayang Sintayong memang terhitung 11 pemain adalah pemain muda. Hal ini membuat rataan pemain usia Indonesia begitu muda. Lagang Sintayong ini pun bukannya tanpa alasan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Sintayong, masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan mereka semua, bukan para senior. Sehingga layak juga mereka diberi panggung. Bagi Sintayong, Piala Asia 2023 menjadi ajang panggung bagi para pemain muda. Selain menambah jam terbang, juga menambah pengalaman internasional para pemain. Sehingga saat dimasa mendatang, mereka akan siap menerima tongkat estafet itu. Lagang Sintayong diduga berkaitan erat dengan ajang April 2024, ketika Timnas Indonesia U23 akan turun di bapak final Piala Asia U23 2024. Ajang kelompok umur bergensi tingkat Asia. Dengan kata lain, ajang Piala Asia 2023 ini menjadi ajang pemanasan. Pasalnya jika meraih hasil apik di Piala Asia U23, Sintayong masih akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Hal tersebutlah menjadi bukti kejadiusan Sintayong yang secara realistis mengincar target yang lebih memungkinkan. Namun tetap mengutamakan pengembangan para talenta sepak bola Timnas Indonesia.